Oke, mekanik berikutnya adalah Objects, Attributes, dan States. Ya, seperti apa sih mekanik ini ya? Dari namanya kok kelihatan aneh banget ya. Oke, gini. Setiap game, itu kan pasti punya objek. Ya, kata benda biasanya. Pemain, musuh, item, quest, dan seterusnya. Nah, setiap objek dalam game, itu pasti punya atribut dan keadaan. Ya, adjective dua-duanya di sini. Ya, atribut dan keadaan, ini bisa bentuk statis. Ya, contohnya kalau di game RPG, ya berarti ada HP MP, level, kemudian attack, terus defense-nya berapa, luck-nya berapa, dan seterusnya. Dan itu bisa naik, turun. Ya kan? Bisa statis, bisa dinamis. Nah, perubahan keadaan sebuah objek itu tidak harus selalu diberitahukan ke pemain. Biasanya memang kita harus memberitahukan keadaan perubahan sebuah objek. Ya, misalkan pemain di RPG lah. Ya, pemain kena state poison, misalnya. Ya, maka kita secara eksplisit ngasih, mungkin apa ya, kalau poison berarti ada gelembung-gelembungnya di kepala pemainnya. Warnanya selalu hijau biasanya, atau ungu. Ya, tapi tidak harus selalu seperti itu. Ya, kadang-kadang kita tidak perlu memberitahukan perubahan keadaan tertentu kepada pemain. Nah, untuk mengatur perubahan keadaan sebuah objek, itu biasanya kita menggunakan state machine. Ya, ini bisa dipakai untuk menggambarkan berbagai macam keadaan dan relasinya. Ya, jadi contohnya di sini ada state machine-nya untuk pacmen. Ya, dan ini untuk hantu. Ya, ingat kapan hari kita sudah pernah lab pacmen ya. Pertama kali keadaannya, para hantu ini akan berada pada sarangnya. Ya, kemudian kalau dirasa sudah waktunya keluar dari sarang, ya ini kondisinya, maka mereka akan berusaha mengejar pacmen. Ya, kemudian kalau pacmen-nya ternyata makan pil kuatnya itu, ya pil tenaganya, maka dia akan berubah status dari hantu yang tadi warna-warni menjadi hantu yang biru, yang takut. Ya, dia harus melarikan diri dari pacmen. Nah, kalau misalkan hantu takutnya ini ternyata termakan sama pacmen, ya, maka dia akan pindah ke state yang wujudnya tinggal mata doang. Ya, dan dia akan kembali ke sarang. Setelah sarangnya, eh, setelah sarang ya, setelah matanya itu kembali ke sarang, maka dia balik jadi hantu, ya, dan siklusnya berulang lagi. Nah, tapi kalau hantunya masih keadaan biru dan waktunya hampir habis, ya, dia akan kedip-edip, ya, warnanya kedip-edip, tapi masih melarikan diri dari pacmen. Kalau kemudian kekuatannya pacmen-nya habis, maka dia kembali jadi hantu normal yang berwarna-warni itu, dan akan kembali mengejar pacmen. Ya, ini contohnya state machine. Nah, sekarang, tadi kan disebutkan bahwa tidak harus semua perubahan keadaan itu diberitahukan pada pemain. Ya, jadi kadang-kadang kita harus merahasiakan sesuatu dari pemain, ya. Penting untuk memutuskan informasi apa saja yang bisa diketahui siapa saja. Ya, informasi di sini bisa atribut dan keadaan. Ya, contoh pada kebanyakan board game, ya, hampir semua informasi itu sifatnya publik alias kelihatan semua di papan. Ya, tapi pada permainan kartu, biasanya informasinya ada yang privat. Ya, kartu di tangan itu tidak boleh diperlihatkan pada orang lain. Nah, kalau di video game, ini punya satu keadaan tambahan. Ya, ada informasi yang tidak diketahui semua pemain, tapi diketahui oleh gamenya sendiri. Ya, dan terakhir, nanti ada juga keadaan ketika informasi ini diciptakan secara acak. Ya, random number generator, RNG. Bahkan gamenya sendiri bisa tidak tahu hasilnya. Ya, kita akan lihat beberapa macam kondisi ini. Kemudian kita gambarkan hubungannya. Ya, dalam bentuk diagram seperti ini. Ya, misalkan ada tiga pemain dalam sebuah game tersebut. Ya, jadi ada player satu, ada player dua, ada player tiga. Kemudian ada lingkaran yang melingkupi semua pemain, yaitu gamenya sendiri, sistem gamenya. Dan di luar itu, ada satu lingkaran yang paling besar. Ya, ini tergantung kepercayaan masing-masing. Boleh menyebutkan bahwa lingkaran terluar ini adalah Tuhan. Mungkin ada yang mengkategorikan alam semesta, ya, kekuatan yang paling besar di luar kita. Di luar manusia, di luar sistem game. Atau biasanya ada yang bercandaan RNG-sus, ya. Karena ini RNG itu benar-benar tidak diketahui, hanya Tuhan yang tahu katanya. Ya, jadi ada tiga pihak. Pemain, game, sama kekuatan apapun di luar game. Ya, alam semesta, Tuhan, atau apapun itu. Nah, kita akan kategorikan pengetahuan-pengetahuan ini berdasarkan siapa yang bisa mengetahui. Ya, ada yang namanya public knowledge. Ya, jadi area hijau di sini itu pengetahuan yang dimiliki oleh semua pemain, termasuk gamenya juga. Ya, pemain satu, pemain dua, pemain tiga itu tahu posisi, tahu informasi tersebut. Ya, game juga tahu. Contoh di sini adalah posisi semua pemain pada sebuah map. Ya, pemain satu ada di dungeon A. Pemain dua ada di dungeon B. Pemain tiga ada di world map. Ya, gamenya tahu semua. Setiap pemain juga tahu. Ya, itu public knowledge. Kemudian ada partial knowledge. Ada yang ngomong ini shared knowledge, ya. Karena dibagikan dengan pemain lain. Ya, kadang-kadang ada informasi yang hanya diketahui sekelompok pemain tertentu. Ya, jadi contohnya yang warnanya hijau, ini pemain satu dan pemain dua tahu. Tapi pemain tiga tidak tahu. Ya, ini contoh penerapannya misalkan pada permainan yang berbasis tim. Ya, dan mainnya versus. Pemain tim biru melawan pemain tim merah. Ya, pemain tim biru itu akan saling mengetahui kondisi masing-masing rekannya, posisinya rekan-rekannya di mana. Tapi tentu saja posisi mereka tidak akan diketahui oleh tim biru. Nah, itu contohnya partial knowledge. Ya, tentu saja ada pengetahuan yang hanya diketahui oleh pemain itu sendiri. Ya, di sini warna hijau hanya ada di P1. Misalkan health-nya dia, kekayaannya dia, itemnya apa saja, itu hanya dimiliki pemain satu, informasinya. Game tentu saja tahu juga, ya. Tapi pemain dua dan pemain tiga tidak tahu. Ya, ini biasanya ada di game kompetitif yang benar-benar solo. Ya. Maksudnya, pemain ini saling melawan pemain lain. Nah, ada yang disebut game knowledge. Ya, ini pemain tidak ada yang tahu, tapi gamenya masih tahu. Ya, contohnya ini adalah game master pada permainan RPG tradisional. Ya, kalau permainan komputer, ya bayangkanlah ini adalah komputernya. Ya, gamenya itu sendiri. Ya, game master di sini itu bukan pemain, tapi dia tahu pengadaan permainan. Ya, jadi kondisinya pemain, dia tahu item apa saja yang mereka dapat, itu game master juga tahu. Ya, tapi si game masternya ini punya informasi tambahan. Misalkan, monster apa yang akan dihadapi oleh pemain pada web tertentu. Ya, atau bahkan event selanjutnya, itu game master sudah tahu duluan. Ya, tapi pemain-pemain yang ada dalam game tersebut tidak tahu informasi ini. Ya, itu game knowledge. Nah, yang terakhir, ini ada unknown knowledge. Ya, ada yang ngomong ini hanya Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena informasi di daerah hijau yang di ring terluar, ini hasilkan secara acak. Ya, melalui random number generator. Ya, bahkan game pun bisa tidak tahu hasilnya. Ya, informasi tersebut bakal tidak diketahui oleh game sampai akhirnya hasilnya keluar. Ya, jadi contohnya, katakanlah gamenya menentukan bahwa rate SSR sekarang adalah 2,5%. Ya, tapi ketika seseorang menarik sebuah kartu dari gajah tersebut, ya. Gamenya sendiri tidak tahu hasilnya. Ya, apakah itu beneran yang SSR atau tetap yang common? Ya, dia tidak tahu sampai akhirnya player itu sudah melakukan gajahnya. Ya, persis pas player itu melakukan gajahnya, gamenya akhirnya tahu. Oh, hasilnya ini. Ya, barulah kemudian dia menyatakan ke pemain. Ya, jadi game itu juga tidak akan tahu hasilnya sampai proses RNG-nya ini jalan. Ya, mungkin ada yang komentar di sini loh. RNG kan ada yang sudo. Ya, sudo RPG. Sudo RNG. Ya, jadi kelihatannya random, tapi sebetulnya ada polanya. Karena ada algoritmanya. Ya, memang betul. Ya, bahkan di game maker pun kita kemarin sudah nyobakan waktu ngerandom. Ngerandom warnanya hantu. Ketika pertama kali kita kenalan dengan metode random, loh ternyata hasilnya sama terus. Ya, memang random untuk komputer itu sebetulnya ya sudo sih. Tidak ada yang benar-benar random. Ya, yang benar-benar random itu ya hanya kejadian-kejadian di dunia. Yang tidak kita kendalikan secara langsung. Ya, tapi kalau komputer, kita sebetulnya tahu algoritmanya. Ya, cuman algoritma yang sekarang itu sudah susah ditebak polanya, sehingga bisa kita katakan bahwa mereka tidak lagi sudo. Ya, jadi benar-benar random hasilnya. Ya, sebagai contoh, di game maker sendiri, kalau kita kasih metode random as, akhirnya hasilnya benar-benar tidak terduga. Ya, hanya ketika randomnya ini sudah dijalankan, maka game-nya sendiri sudah tahu, oh hantunya ternyata kewarna hijau, putih, abu-abu, misalkan. Ya, itu informasi yang benar-benar di luar game-nya sendiri. Tapi ketika dia dijalankan, maka nanti informasi tersebut langsung masuk ke dalam. Ya, bisa jadi informasi game-nya sendiri, atau bahkan informasi terhadap pemain. Ya, itu contoh berbagai macam informasi yang bisa kita sampaikan ke pemain, ya, tergantung dari tingkat kerahasiaannya. Ya, jadi bisa dibagikan, bisa milik sendiri, ya, bisa hanya game-nya yang tahu, atau bahkan random seperti ini. Nah, berikutnya ada mekanik untuk actions. Ya, actions ini adalah kata kerja dari suatu game. Ya, seperti apa kata kerja dari sebuah game yang bisa membentuk action? Ya, kita akan lihat pada video berikutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.